Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 10 November 2023 bersama Romo Antonius Rajabana OMI dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini Jumat Pekan Biasa ke-31, gereja mengajak kita untuk menggunakan anugerah akal budi, kecerdasan, untuk membuat iman kita dikenal dan kemudian menjadi inspirasi bagi orang lain. Bagaimana bacaan Injil selengkapnya? Mari kita mendengarkan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 16 ayat 1 sampai 8. Pada suatu ketika, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya. Ada seorang kaya yang mempunyai seorang pendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa pendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil pendaharanya dan berkata, Apakah yang telah ku dengar tentang dirimu? Berilah pertanggung jawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai pendahara lagi. Berkatalah pendahara itu dalam hatinya, Apakah yang harus ku perbuat? Tuhanku memecat aku dari jabatanku, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan ku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai pendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepadanya. Berkatalah ia kepada yang pertama, Berapa besar hutangmu pada tuanku? Jawab orang itu, Seratus tempayan minyak. Lalu kata pendahara itu, Inilah surat hutangmu, Duduklah dan buatlah surat hutang lain, Sekarang juga lima puluh tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang lain, Dan saudara, Berapa hutangmu? Jawab orang itu, Seratus pikul gandum. Katanya kepada orang itu, Inilah surat hutangmu, Buatlah surat hutang lain, Delapan puluh pikul. Pendahara yang tidak jujur itu, Dipuji tuannya, Karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini, Lebih cerdik terhadap sesamanya, Daripada anak-anak terang. Demikianlah, Sabda Tuhan, Terpujilah, Kristus. Para sahabat Kristus yang terkasih, Tuhan mengatakan bahwa, Anak-anak dunia ini, Lebih cerdik, Daripada anak-anak terang. Tuhan berbicara tentang murid Kristus, Tentang kita semua. Kita diharapkan, Bisa lebih cerdik. Bukan dalam hal duniawi, Tetapi dalam hal iman. Bendahara yang tidak jujur itu, Dipuji oleh tuannya, Karena menggunakan, Kesempatan, Jabatan, Untuk kemudian, Menyelamatkan masa depannya. Menggunakan apa yang dia punya, Untuk membangun relasi, Yang bisa menjamin, Keselamatan dia di masa depan. Tuhan tidak memuji, Kelicikan bendahara itu, Memanfaatkan kesempatan, Yang sebetulnya juga korupsi, Tetapi Tuhan mau mengatakan, Kalau kita cerdik, Kita itu bisa memperoleh keselamatan. Layambok, Para pengikut Kristus itu cerdik, Memanfaatkan semua yang sudah diterima, Untuk keselamatan, Bukan hanya di dunia ini. Tetapi keselamatan yang sifatnya, Jauh lebih besar. Keselamatan kekal. Baik di dunia ini, Maupun juga, Di dalam, Keabadian nanti. Intinya, Kita diminta cerdik, Dengan penuh syukur, Dengan penuh kreativitas, Memanfaatkan semua anugerah, Yang kita punya, Untuk pertumbuhan iman, Untuk kesaksian akan keselamatan, Supaya hidup kita bersama ini, Menjadi, Sungguh-sungguh penuh berkah. Mengapa kita para murid Kristus, Tidak cerdik? Seandainya cerdik, Wah, Berita tentang, Keselamatan itu, Bisa sampai kemana-mana. Semua orang bisa percaya, Semua orang bisa bahagia, Semua orang bisa penuh kasih. Karena memang, Ajaran Tuhan itu luar biasa. Kalau sampai tidak menarik, Mungkin karena kita yang kurang cerdik. Kalau sampai tidak, Inspiratif, Mungkin karena kita, Yang kurang kreatif. Nah pesan dari Tuhan itu, Mari kita cerdik, Mari kita kreatif, Terhadap iman yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Pengorbanannya, Cintanya, Rencana besarnya terhadap kita, Kasihnya yang tanpa batas, Itu semua kita, Manfaatkan, Dengan kreatif. Sehingga, Seluruh tindakan, Pikiran, Gagasan kita, Bisa membawa, Warta, Gembira itu, Kepada semua orang. Dan membuat semua orang tertarik. Bukan hanya karena keagungan, Warta, Gembira, Pesan dari Tuhan. Tetapi juga karena kreatifitas, Dan juga kecerdasan kita. Kita dianugerai akal budi, Kita dianugerai kesempatan, Kita dianugerai bimbingan Tuhan. Maka mari kita memanfaatkan semuanya. Jangan kalah, Dengan orang-orang dunia ini, Anak-anak dunia ini, Yang begitu cerdik, Untuk menyelamatkan diri. Kita, Jauh lebih punya potensi. Karena kita mempunyai firman Tuhan, Mempunyai warta gembira, Yang menakjubkan, Luar biasa. Tinggal kita kreatif atau tidak. Kita fokus atau tidak. Dan kemudian kita sungguh-sungguh tekun, Dan setia berusaha. Supaya dengan kecerdikan, Dengan ketekunan, Dengan kesetiaan kita, Kita menemukan jalan-jalan baru. Sehingga kabar gembira, Kabar keselamatan, Kabar kasih, Tanpa batas dari Tuhan, Itu bisa sampai menyentuh hati semua orang. Sehingga seluruh dunia mengalami, Keselamatan, Sukacita, Kegembiraan, Kebebasan. Dimana kecerdikan kita? Kita tentu cerdik, Tapi mungkin tidak kita manfaatkan, Untuk kerajaan Allah. Untuk pewartaan, Untuk iman kita. Nah disitu yang Tuhan mau gampangkan hari ini. Kita mari menggunakan, Kecerdikan, Kecerdasan, Kreativitas kita, Untuk hal-hal rohani, Untuk iman, Untuk kebaikan, Untuk kabar gembira, Keselamatan. Jangan kalah, Dengan anak-anak dunia ini. Tetapi kita, Bersama Tuhan, Yang selalu setia, Selalu menemani, Selalu mengasihi, Kita pasti bisa. Bisa lebih cerdik, Lebih kreatif, Lebih inspiratif. Harapannya, Seluruh dunia, Mengenal kasih Tuhan, Mengalami keselamatan, Dan sukacita. Anda dan saya, Dipercaya oleh Tuhan, Dan juga dianugerai bekal. Yaitu akal budi, Dan kreativitas. Mari kita memanfaatkannya, Menjadi lebih cerdik, Dalam kebaikan. Menjadi lebih inspiratif, Di dalam warta keselamatan. Menjadi lebih kreatif juga, Dalam mewartakan kasih Tuhan. Apalagi, Tuhan menyertai, Dan membimbing kita, Dengan setia. Maka saudara-saudari terkasih, Saya akan berdoa, Untuk Anda semua, Semoga Anda semua, Makin kreatif, Makin cerdik, Makin mengalami, Kasih setia Tuhan, Dan mampu mewartakannya, Dengan kreativitas, Dengan jalan-jalan baru. Sehingga semakin banyak orang, Mengenal kasih Tuhan, Mengenal penyertaannya, Dan percaya kepadanya. Semoga Tuhan, Memberkati saudara semua, Di dalam nama Bapak, Dan putra, Dan roh kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, Kita baru saja mendengarkan, Fresh Juice, Jumat 10 November, 2023. Terima kasih kepada, Romo Antonius Raja Bana, Untuk renungannya, Pada hari ini. Sampai berjumpa kembali, Dalam Fresh Juice, Edisi selanjutnya. Tetap semangat, Jaga kesehatan, Dan salam, Fresh Juice.